Ke informasi lainnya, aliran air di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur tercemar limbah. Akibatnya air di lokasi perkemahan ini menjadi bau. Ya, padahal lokasi ini biasanya jadi tempat perhelatan Jambore Pramuka Nasional 2019 Agustus mendatang. Kayak gini nih, kondisi saluran air di dalam bumi perkemahan Jambore, Cibubur, Jakarta Timur. Nampak kotor dan menurut warga berbau gak sedap. Dan penyebabnya ini adalah limbah rumah tangga dan limbah dari bangunan di sekitar bumi perkemahan Cibubur. Ironisnya ya nih Anjana, penyebaran ini sudah terjadi cukup lama. Ya, dan diduga limbah masuk ke bumi perkemahan Cibubur melewati gorong-gorong yang melintas ke bumi perkemahan. Rencananya pihak buperta akan mengundang pihak-pihak terkait di sekitar bumi perkemahan untuk sosialisasi peduli berlingkungan. Harapannya limbah segera bersih dari bumi perkemahan ini sebelum digelarnya Jambore Nasional Pramuka dari seluruh Indonesia Agustus mendatang. Yang terjadi, saluran air di buperta yang sudah sejak lama sebenarnya terjadi, itu lebih saya perkirakan lebih dari 10 tahun ya, melintasnya air limbah kotoran rumah tangga yang cukup bau gitu ya, Kalau pada saat kemarau ya, dan air itu tetap mengalir, nah ini yang debitnya, intensitasnya kalau pada saat ujam jadi cukup tinggi.